Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, aku Fia mewakili kelompok telapan. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang konkuren model dalam software engineering. Sebelum kita memasuki definisi utamanya, kita harus tahu apa sih konkuren itu? Konkuren adalah kegiatan yang dilakukan secara serentak atau bersamaan dengan tujuan langsung mendapat umpan balik dari hasil testing. Udah kebayang kan? Dari definisi kata konkuren, kita dapat mengambilnya dan menjadikan definisi konkuren model secara lebih luas. Dimana konkuren model adalah suatu contoh skema dari kerangka aktivitas dan juga tugas. Ciri khas pada model pengembangan software jenis ini adalah aktivitas kerja yang dilakukan secara bersamaan. Oh iya, konkuren model terkadang disebut juga dengan konkuren engineering loh. Lalu, apa sih tujuan dari konkuren model sendiri? Tujuan dari konkuren model adalah membuat suatu sistem yang dapat dikerjakan secara besar-besaran, namun tetap mempertahankan kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan. Wiener et al. pada 1998 mendefinisikan konkuren engineering sebagai suatu pendekatan sistematis terhadap suatu desain produk dan proses-proses terkait yang terintegrasi, baik proses pembuatan maupun proses pendukungnya. Pendekatan ini dimaksudkan agar sejak awal, para developer dapat mempertimbangkan seluruh elemen yang ada, yaitu elemen dari awal konsep hingga elemen akhir proses produksi. Elemen yang dimaksudkan di sini adalah elemen kualitas, biaya, jadwal, serta permintaan klien. Lalu, bagaimana dengan tahapan konkuren model? Pada model ini, aktivitas kerja dilakukan secara bersamaan. Setiap proses kerja memiliki beberapa pemicu kerja dari aktivitas yang dilakukan. Pemicu dapat berasal dari awal proses kerja maupun dari pemicu yang lain, karena setiap pemicu akan saling berhubungan. Misalnya, proses desain akan berubah atau dihentikan sementara karena ada perubahan permintaan kebutuhan dari customer. Setelah mengetahui tahapannya, kita harus tahu dong langkah-langkahnya. Jadi, apa sih langkah-langkah proses konkuren model? Ada dua jenis langkah-langkah proses konkuren. Sekarang kita akan bahas yang pertama. Diawali dengan non sebagai pemicu jalannya sebuah proses dalam model konkuren, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pemicu dapat berasal dari awal proses. Yang selanjutnya akan dimasukkan pada proses yang namanya underdevelopment. Proses ini dilakukan untuk membangun sebuah proses. Ketika ada sesuatu yang butuh untuk diubah karena permintaan customer, maka bagian selanjutnya yang dituju adalah awaiting change. Pada bagian ini juga akan dilakukan perubahan ketika ada kesalahan dalam proses underdevelopment. Setelah selesai, kemudian masuk pada proses underrevision untuk direvisi lebih lanjut lagi. Setelah selesai untuk direvisi, maka harus direview lagi dan dianalisis pada bagian underreview. Ketika sudah direview dan dianggap sudah memenuhi kriteria dan sesuai dengan permintaan customer, maka akan dilanjutkan dalam proses baseline. Setelah masuk tahapan baseline, maka proses akan selesai. Dilanjutkan dengan kemungkinan kedua. Seperti sebelumnya, diawali dengan known sebagai pemicu jalannya sebuah proses dalam model konkuren. Selanjutnya, akan langsung masuk pada proses underdevelopment, tanpa perlu melewati proses awaiting change underrevision seperti pada kemungkinan sebelumnya. Di bagian ini akan dilakukan untuk membangun proses. Karena tidak melewati tahap-tahapan tersebut, ketika dirasa tidak ada sesuatu yang harus diubah, maka proses akan langsung dapat dilihat pada bagian underreview untuk dianalisis. Setelah memasuki proses underreview, akan ada dua kondisi yang mungkin akan terjadi lagi. Yang pertama adalah kondisi di mana proses tersebut perlu dianalisis lebih lanjut. Maka harus dimasukkan pada proses baseline. Setelah memasuki proses baseline, baru proses akan bisa diselesaikan. Namun, ada juga kondisi di mana pada proses underreview sudah dirasa sempurna dan tidak perlu untuk ditinjau lebih lanjut. Jika berada dalam kondisi kedua, maka proses akan bisa langsung diselesaikan. Setelah mempelajari tentang definisi, tujuan, tahapan, serta langkah-langkah pada proses konkuren model, sekarang kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian jika kita menggunakan konkuren model. Keuntungan Yang pertama, speed. Proyek yang menggunakan proses konkuren dalam pengerjaannya akan memakai waktu yang jauh lebih cepat daripada proses yang tidak menerapkan konkuren model. Selanjutnya adalah cost, di mana penerapan konkuren model akan mengurangi biaya dari proyek yang dikerjakan. Yang ketiga adalah predictability, di mana proyek yang menerapkan konkuren model akan memiliki akurasi yang tinggi baik terhadap rencana dan penjadwalan maupun anggarannya. Selanjutnya adalah quality, di mana kualitasnya akan lebih tinggi pada akhir pengerjaan melalui penggunaan teknologi secara efektif yang diterapkan dari proses konkuren model. Selanjutnya adalah complexity, di mana sistem atau proyek yang memiliki level kerumitan atau kesulitan yang lebih tinggi akan mampu untuk dilaksanakan dengan menerapkan proses konkuren model. Selanjutnya adalah customer satisfaction, di mana kepuasan pengguna atau customer akan lebih meningkat jika menggunakan proses konkuren. Selain hal-hal tadi, proses konkuren juga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai keadaan proyek saat ini. Hasil yang didapatkan akan menghasilkan suatu sistem yang sangat baik karena terdapat perancangan yang terjadi secara besar dan terencana secara matang, mudah diaplikasikan ke dalam semua jenis software, mudah dimengerti, dan mudah untuk memberikan feedback secara lebih cepat. Selalu ada kekurangan pada setiap proses yang dilakukan. Seperti, pada proses konkuren model ini, kekurangan akan lebih nampak jika diterapkan pada proyek yang memiliki skala besar. Kekurangan yang akan terjadi adalah membutuhkan komunikasi lebih baik dengan anggota tim, harus memakan waktu lebih banyak lagi, dan memungkinkan terjadinya perubahan besar-besaran. Dan jika dilakukan pada proyek berskala besar, perubahan besar-besaran akan membuat biaya dan waktu yang diperlukan membengkak. Setelah kita mengetahui tentang konkuren model, maka akan lebih mudah dipahami jika kita memberikan contoh. Contoh pertama adalah pembuatan software modern baru untuk virtual satellite di German Aerospace Center. German Aerospace Center menggunakan metode konkuren model di mana hal tersebut ditunjukkan untuk mempercepat pembuatan software yang sebelumnya membutuhkan waktu setengah tahun menjadi hanya beberapa minggu. Selain itu, karena waktu yang dibutuhkan menjadi lebih cepat, maka akan mengurangi biaya yang dibutuhkan juga. Selanjutnya adalah pengembangan mesin di Divisi Mesin Pesawat General Electric. Pengembangan mesin ini menggunakan beberapa tim desain dan pengembangan yang berkolokasi dan multifungsi untuk menggabungkan proses desain dan manufaktur. Tim mencapai pengurangan 20 hingga 60 persen dalam desain dan waktu siklus pengadaan selama pengujian komponen skala penuh yang mendahului pengujian mesin penuh. Masalah muncul lebih awal dan ditangani dengan lebih efisien dibandingkan dengan proses pembangunan tradisional. Waktu siklus dalam pengerjaan desain dan fabrikasi turun dari sekitar 22 minggu menjadi 3 minggu akibat penerapan proses konkuren model. Masih belum percaya dengan kehebatan penerapan proses konkuren? Oke, kita lanjutkan contohnya. Contoh selanjutnya adalah kamera instan Captiva Polaroid Corp. Di mana mereka juga merupakan hasil dari pendekatan konkuren engineering. Sehingga Polaroid mampu membuat ratusan prototipe yang berfungsi. Sepanjang proses, pengembangan ditangani oleh tim lintas fungsi. Itulah tadi beberapa contoh dari proyek yang menerapkan konkuren model. Di mana mereka semua mampu untuk menurunkan hingga 60% proses desain dan menekan biaya produksi perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan, jika konkuren model dilakukan dan diterapkan dengan baik oleh sebuah perusahaan, maka itu akan sangat-sangat bermanfaat untuk keberlangsungan produksi perusahaan. Itu dia penjelasan tentang konkuren model dari kelompok delapan. Aku Fia, mewakili kelompok delapan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk perhatian kalian. Semoga penjelasan yang kami berikan bermanfaat. Dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Dadah! Selamat menikmati!